Shalom, selamat hari minggu buat Peparno-Peparyama, dimanapun kita berada dari hujung Papua sampai dengan Sumatera. Kami tidak sehat, sehat COVID-19 sepolusia, mulai naktu hari kami tidak bergabung di Cilodong, untuk seluruh keluarga. Saat ini kami didampingi oleh mantan COVID-19. Nah, kami ingin berbagi pengalaman tentang COVID-19. Mungkin karena ada yang pakai ini, kayaknya ada yang berpikir, mungkin ada yang berpikir, saya tidak pernah berpikir ke COVID-19. Jadi mereka tidak berpikir ke COVID-19. Mereka berpikir ke dalam sakit malaria, apalagi malaria terpikir di Papua, kecuali ada penyakit bawaan, contohnya jantung, paru-paru atau TB, darah tinggi, penyakit-penyakit nakronis, hati, segala macam di organ-organ tubuh kecuali ada penyakit bawaan, tidak perlu takut, kita bisa biarkan COVID-19, tidak perlu takut dengan COVID-19 tipsnya adalah, sebelum tipsnya, selama kami di rawat, kami di rawat di jabu, karena kami di rumah sakit, karena kami akan di rawat di rumah sakit untuk mengkonsumsi makannya, luar susah, sehingga kami memilih di isolasi, mandiri di rumah hal lainnya, perlu sisi penyakit, akan mengkonsumsi-konsumsi untuk mendukung pemulihan, terus susu beruang, terus vitamin sonon, vitamin, nyon, terus madu, madu, terus susu, susu, kemudian untuk melengkapkan herna flu dia sama, oles-oles, malu tegang-tegang, dia paru-paru, segala macam baru nyon, impos vitamin D, vitamin E, ikon itu worde ini mana perlu disiapkan, di jabu baik hona atau tidak hona, untuk kekuatan imun kita, di samping ini istirahat terus tip nokia nato beri dan nata boto adalah 3M, ingat pesan mama, 3M pake masker, cuci tangan, jaga jarak nah, alai ngurusnya butuhnya, na paling utama adalah cuci hidung cuci hidung ga na perlu, itu kopiton mengena hona pe, mengena sohona, cuci hidung ga na perlu alanya ha, molosyan pamangatodo, tahalak si panganon masuk kopit, tidak masalah dia akan masuk ke dalam, di dalam akan digilas, bayangkan daging kita makan di dalam aja, sampai lumat, setelah dia keluar bisa digiling oleh kekuatan tubuh kita, imun kita di dalam alai ngurusnya ma na lemah, imun kita masuk di mana, cian igung nah, itu sudah berkembang di mana, di antara itu, itu tenggorokan namanya dibaga sohon, naga bimilebar di mana, sohon berbentuk lendir, lendir mengental malah lendir biasa malu 20 hita, ada ng lendir hipal-hipal, ale gemer-gemer malah on, hipal-hipal di mana, jadi mana padat di mana, selalu kami selama dirawat, disuruh da, cuci hidung menggunakan on, split, split on 20 cc menggunakan air impus sedot, semprot di kiri keluar di mana kalau itu kiri, semprot kiri, keluar kanan atau keluar dari mulut tidak masalah tertelan jangan pola masalah kalau virus terus tertelan sebetulnya tidak pola masalah kalau parah di mana, di mana organ igung itu panggoro kanan di sini narawan jadi, yang paling utama adalah menghasilkan pehita untuk pencegahan cuci hidung pakai masker supaya tidak masuk orang atau saya sudah kena walaupun tidak bergejala tidak menurarkan tidak menurarkan apabila berbicara kemana-mana kepada orang lain bandai disuruh menghindari hindari memegang daerah muka maksudnya, menghasilkan selamat menurunkan tidak menurunkan tidak menurunkan jadi, mereka sudah menurunkan dan menurunkan tidak menurunkan tidak menurunkan tidak menurunkan karena, saya saya sebetulnya, tujuh hari saya sudah sembuh tidak disiplin mengalang konsumsi vitamin makanan bergiji itu hari sembuh saya setiap 10 hari di swab 10 hari tidak tidak menurunkan tidak menurunkan tidak menurunkan tidak menurunkan dan tidak penurunkan dia tidak akan menurunkan jadi, ini ini sering kamu sering tidak menurunkan karena kamu tidak menurunkan pasar kamu mempercayai semprot dengan kiri dengan kanan buang dan cuci dan virus tidak akan mati ini kumur air garam itu bisa saja tidak perlu cuci cuci hidung pada pasar cuci hidung mudah saat sekolah atau bila karyo saat itu jauh cuci dong atau di karyo di sekolah mungkin merasa gak enak merasa curiga ibu ini ta si cuci, lauto kamar mandi cuci tak masalah, anda boleh ta cuci coba kamu ma, semprot, kiri, semprot kanan mengalir terus dahak-dahak nadong nak kotor, nadih nadih igung teit tenggorokan itu ya, yang paling utama untuk pencegahan, jadi apa yang mau cuci dong pake on pasti aman itu aja tipnya, corona itu gak ada yang lain jangan takut, makan dimanapun silahkan aja, bebas yang penting, cuci tangan pake masker, setelah itu jangan pegang hidung supaya hidung kita tidak tertular apabila kita ragu, kerja di kantor segala mana, bawalah impus sekali tiga jam, sekali dua jam apabila mencurigakan, cuci hidung pasti aman selesai gunakan saniteseri sesat mati namanya semua nih lama-lama kita bebaskan pikiran, bebaskan beban aman juga jadi ketenangan di pikiran doksa dani roha mertama yang ke Tuhan ini salam pandemik semoga tetap terakhir di bumi pertiwi kita ini salam sehat dari kami mantan corona dadah ingat ya cuci hidung ya kemana pun anda berada selamat menikmati selamat menikmati